ya mungkin apa namanya banyak yang sudah tahu RT karena sudah lumayan Pira lah mungkin ya kalau di Lombok kita main lombok dulu sementara potong boys tapi sekarang ini sudah tidak main drag aja sekarang Maminya nih main di tikung-nikung coba main road race pertama kali dapat juara tahun berapa sih RT nih 2021 kalau pernah punya motor punya motor drag tapi enggak pernah ada saya balapkan saya mau garap motor sendiri metek saya bilang nah itu memang namor posis ada beskisa apa Hai halo guys welcome back to YouTube channel Bang monceng kita lagi mantai sekarang ini di sekotong boys ini di daer sepi ya nih sepi bunmas tak ya lagi ya main-main lah sini sebenarnya udah sering sekali main kesini main ke tempat ini cuman eh waktu itu ya sekedar main diundang sama TVRT dan kali ini kita bakal langsung ngobrol sama yang punya sekotong bunmas sepi bakal baru was salam dulu lah Nih ayam 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 tadinya kita mau syuting dia ada sebelah barat dekat bengkel cuman funyo kurang bagus dan ini juga sebenarnya mendung semoga kita beres syuting bisa beres syutingnya ndak di tengah jalan waktu hujan nih nyala barang menujang ya sebenarnya nih bom monceng pengen yang ngobrol santai kita sama bos ya mungkin apa namanya banyak yang sudah tahu RRT karena sudah lumayan viral lah mungkin ya kalau di lombok kita ngomong lombok dulu sementara nah makanya kita bakal ulik sedikit pernah si bom monceng review motornya dulu waktu di bengkelnya waktu itu yang Matic di ICR tempatnya Mas Iwan tapi yang di timnya sendiri belum pernah jadi sekarang kita main di tempatnya RRT 28 skotong boys sekarang lebih terlalu skotong boys tapi sekarang ini udah tidak main drag aja sekarang kemarin maminya nih main di tikung-nikung coba ceritanya kemarin di mandalika kok bisa tiba-tiba kepikiran beli aerok nabers terpikir di mandalika apa namanya apa namanya kemarin itu Yamaha Yamaha Sandiris Yamaha Sandiris ISR jadi ikut di kelas apa Mami kemarin kelas aerok itu aerok standar apa regulasinya standar itu standar terus dia kayak non pembalap gitu apa ada pembalap profesional juga yang ikut itu non pembalap untuk apa untuk tim-tim aja untuk tim klub Arsi Oh jadi klub ya berarti Mami kemarin ikut sama klub apa Arsi 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 Lombok Oke yang ngajakin siapa mikrobes bisa-bisanya tiba-tiba beli aerok sakset-sakset kayaknya nggak sampai seminggu tiba-tiba beli aerok tiba-tiba di mandalika gimana ceritanya coba di 10 ini saya yang ditawar itu hebat mau pinjam merepak dulu kan ya teman Arsi mau minjem ini bukan buat cowok tapi ini buat cewek ini enggak papa ini cewek yang ikut loh saya aja yang ikut ya gituin kan Oh iya gas Tuh taunya enggak ada cewek yang ikut Oh akhirnya hami motornya berarti pinjaman dari motor komunitas apa gimana saya pakai motor didik disini untuk temen Oh anak bengkel ronda jadi beli motor kemarin kita beli kemarin saya beli cuman cuman belum balap Oh oke belinya setelah balapan dari itu oke air scoopinya di supinya dijual dijual ganti aerok padah-madah maik maik terus akhirnya kemarin saya lihat juga juara gari juga mungkin memang lebih lebih gacor di putri segi nomin gimana nih rasa rasanya main rotres di apa namanya mandalika lagi langsung senang sih soalnya dulu-dulu pernah main drag cuman enggak pernah juara sama main rotres pertama kali dapat juara enggak raidah maridah panu bala dia saksal lebih kewidah pelancong hahaha itu berarti sesama komunitas batu musuh-musuhnya sama komunitas untuk non pembalap itu berapa peserta kemarin di kelas yang kami ikuti kalau enggak salah kemarin tuh 17 lumayan juga berapa lap marit pak lep 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 terus ketika motor standar pinting lebih standar cuma kirinya di upgrade Oh kirian bah terus Mami kemarin tuh digarap sendiri apa ada yang gak garapin kemarin aeroknya kita dikasih sponsor sama TDR puluh puluh kirian mulai dari poli depan sama kapas ganda mangkoknya sama apa selangrim juga jadi kirian kami pul pakai TDR terus saya riset-riset sendiri dan ini juga mati latihan latihan langsung di selagalan bisa apa apa hahaha pertama kali tadi mami lama kali maksudnya nyoba latihan matu latihan berapa hari sama anak kecil itu enggak jadi selagalas tapi langsung balap di mandalika loh paten langsung dua lho podium dua jarang-jarang 1 jauh enggak deket banget ya kiranya lagi masih satu lap banget itu tinggal satulah bangkiran delas lap ternyata udah ya udah bendera terlalu Superman badis itu udah lihat depan udah ceket-ceket udah kini seperti kirain lima bangkanya dianu itu digambaran itu lima Oke tetapi ternyata empat lebih tapi alhamdulillah pertama lima kali langsung gacor tapi dari get yang 23 teman jauh apa mepet semua sebenarnya kalau gap dari yang podium tiga tuh lumayan jauh sama yang posisi satu itu dada jaraknya mau mepet seling gigit sudah itu lap terakhir makanya saya kasih dia duluan tapi ya saya mati-matian terakhir ya terakhir ya biar biar hemat lu kan biar bahwa bisa dibaca nih di tikon berapa bisa disalipkan itu ada ada titiknya kemarin berarti start di posisi berapa kemarin posisi pertama startnya baik-baik-baik padahal latihan cuma seminggu kurang kayaknya berapa kali ada bibit alias aksal atau arah ini hahaha tapi umurnya harus tue masuk itu hahaha terus ngomongin balap terakhir kemarin diselaparan gimana saya nggak ada kemarin gimana hasil kemarin di ini balap mungkin gua jelasin Alhamdulillah banyak sekali Bang dikelas apa aja yang berikutin metek-metek lokal lokal beli NTB responari juara satu Dewi Sertika juara dua sama juara empat eh eh sekarang lokal NTB tuh ya berapa dia Oh ya oke deh terus Opennya orang main nggak ada Oh Open metek-metek lokal sopan Oh ya main-main berbentek 200 sopan ya nggak ada NTB dia Bang ya Oh kurang ingat lagi bangunnya nggak ada cuman dua kelas dia Oh oke terus apa namanya si di Indonesia gimana hasilnya di Open posisi berapa kemarin kemarin tapi ada nyantol lah ya oke tapi ya lokal juga nyantol dia rendah enggak zonk batu ya Wahyu Oh oke jadi balapan penutup tahun yang manis saya main-main tapi saya nggak ada kemarin karena masih disuruh dikap kemarin jadi nggak bisa nggak bisa ngapain sebenarnya mau ngemsi juga disitu sudah dikontak sama Mbak Yanti di telpon cuman sayang karena balapannya juga enggak Sabtu minggu tumen-tumenan bangun jeng baru nyampe di Lombok itu minggu pagi harusnya bisa lah dikejar kalau Sabtu mungkin cuman ya karena memang begitu akhirnya kemarin nggak ikut nah tapi ngomongin RT 2023 mungkin atau tahun kemarin cukup manis tapi kita ngomongin awal cerita nih gimana apakah langsung gacor Mungkin semuanya pengen flashback sedikit temi sama Bobos mungkin ceritain dikit dong gimana nih RT di awal mulai tahun berapa sih RT ini 2021 kalau nggak salah Bang 2021 awal nggak salah kalau 2020 nggak tahu lupa kalau pas even new normal itu udah kita ikut Oh oke new normal beri 2020-2020 kayaknya ya tapi akhir dia agustus-agustus kayaknya kalau yang normal masih kopi-kopi itu kan pertama ikut itu memang udah ada salah satu dari Mami atau Bobos yang senang balap apa ada yang ngajakin buat motor nih ya gimana ada yang racunin gimana Bagaimana kalau masalah balap sih kita iseng-iseng bikin motor kan ya mau sekolah balap bingung siwa digamak-gamak terus-terus-terus kalau balap Mekanik 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 sorry sorry ya terus sering sih dia ikut dulu-dulu balapan tahun 2016 obede sebelum nikah ya setelah nikah baru pengantinan itu masih belum apa resepsi itu setelah kawin satu minggu kayaknya namanya di balapan liaran gitu apa mulai ke resmi juga harusnya motor dulu Oh pernah punya motor punya motor drag tapi enggak pernah ada balap kan ini pertama ada balap itu di penas tahun 2016 kalau nggak salah terus saya ikut ikut iseng-iseng udah enggak teris ya Cuma sekedar ikut-ikutan lah ya main-main bracket nah oke terus pakum sekitar dua tahunan enggak pernah balapan terus diajak sama ICR sama Iwan Mas Iwan bikin motor bangun motor gitu terus saya bauin motornya yang epiporting itu tahun 2019 kalau nggak salah terus sering-sering main makanya saya mau garap motor sendiri metik saya bilang nah itu memang kemauan Mami mau metik apa saran dari Mas Iwan waktu itu nanya-nanya sebenarnya yang murah motor itu apa kalau yang murah metik Mas Iwan bilang karena dia kan dulu pernah garap metik pernah sekolah juga di Jawa di metamorfosis ada basic lah ya pengalamannya juga banyak dia di metik makanya saya mau buat metik terus Alhamdulillah bisa beli rangka di metamorfosis terus kenapa sedih di sana sampai dikira motornya juga airnya motor metamorfosis ya semua ngarepan Mas Iwan itu oke jadi itu sempat sempat kita bahas waktu kita review motornya dulu nomor santarkan isu-isu nya gitu karena memang rangka rangka motorkan beli di situ dan rangka jangan lumayan ikonik punya metamorfosis tapi sebelum kita sebelum kita lanjut kalau orang dengar peskotong itu pasti yang dipikirannya bosmas nih bosmas positif Mas Coba bener bos Mas apa gimana pasti orang nonton dia peskotong eskotong ya pasti Mas udah coba dikasih tahu dulu apa usahanya berdua ini Orang-orang yang nganuk mas Bang, sorry Banyak sih yang nganuk Ngira kan, pasti ngira